Intro Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua Mengenai wajah kusam Jadi buat kalian yang udah rajin banget nih Pake skincare di pagi hari Di malam hari gitu ya Dan kalian merasa kulit kalian tuh masih kusam aja nih Apa sih kendalanya gitu ya Apa sih yang perlu aku tau lagi gitu ya Jadi ada kandungan skincare Yang perlu kalian tau Ini ada tiga Dan kalian bisa tonton video ini sampe habis Kalo misalnya kalian penasaran Pastikan kalian semua subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian semua gak ketinggalan nih Kalo misalnya aku upload video baru Dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak banyaknya Ke sosial media yang kalian punya Sekarang kita langsung aja mulai bahas Apa sih yang perlu kalian tau Oke gak usah tanpa bosabasi lagi Jadi apa sih yang perlu kita tau Untuk kandungan skincare Yang pertama kalian wajib pake yang namanya Vitamin C Jadi kandungan vitamin C Apa sih fungsinya gitu ya Jadi vitamin C ini berperan sebagai antioksidan Yang mampu menetralisir radikal bebas yang ada pada kulit kita Sehingga kulit kita tuh terlihat lebih cerah lagi Tampak pesam gitu ya temen-temen Dan kalian bisa temui vitamin C itu biasanya ada di serum Kayak gitu loh temen-temen Jadi kalian bisa cari serum yang mengandung vitamin C Dan vitamin C juga bisa meningkatkan produksi kolagen pada kulit kita nih Yang kedua kalian bisa cari kandungan yang berbahan dasar Jadi AHA sendiri tuh bisa mengangkat sel kulit mati Jadi penumpukan sel kulit mati sendiri itu bisa menyebabkan kulit kita itu terasa lebih kusam nih temen-temen Walaupun di malam hari kalian tuh tidur gitu ya Dan itu bisa mengangkat sel kulit mati Bahkan ribuan sel kulit mati Tapi itu tidak bisa lepas dengan sendirinya Kalian perlu bantuan yang namanya kandungan AHA ini nih temen-temen Nah kalian bingung kan AHA apa sih kak deh tadi AHA 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 aja gitu ya Jadi AHA sendiri itu adalah Alphahidroxid Exit Itu yang bisa mengontrol sel kulit mati kita agar tidak menumpuk gitu temen-temen ya Jadi itu biasanya ada pada toner Jadi kalian bisa cari toner yang mengandung bahan dasar AHA gitu temen-temen Nah yang perlu kalian tahu AHA sendiri itu sifatnya tidak hanya untuk mengeksfoliasi kulit Tapi bisa juga untuk mencerahkan, meningkatkan kolagen Dan bisa mengatasi penumpukan sel pada kulit kita nih Jadi wajah kita tuh terlihat lebih cerah, gak kusam lagi gitu temen-temen Yang ketiga kalian bisa cari yang berbahan dasar niacinamide Jadi niacinamide ini bisa mengontrol sebum Dan juga mengandung vitamin B3 Yang memang fungsinya ini banyak sekali loh temen-temen Kayak bisa mencerahkan, kemudian menghilangkan wajah berminyak di kulit kita Bisa mengontrol jerawat kayak gak tumbuh lagi Kemudian bisa menghaluskan kulit Yang gak rata juga bisa halus, kayak gitu loh Bisa rata lagi Dan ini bisa membuat wajah kita tuh gak kusam lagi loh temen-temen Dengan adanya si niacinamide ini Jadi dengan membuat kulit kita itu tidak berminyak lagi Kemudian gak beruntusan Itu bisa membuat kulit kita tuh tidak terlihat kusam gitu loh temen-temen Bisa mencerahkan, menyegarkan kulit kita juga Jadi kalian bisa cari yang berbahan dasarnya Nah temen-temen itu dia tadi Tiga utama yang bisa membuat wajah kita tuh gak kusam lagi Ingredients itu yang membantu kita Jadi kalian bisa cari aja Kalau misalnya kalian mau beli produk kalian bisa cari yang ada ingredientsnya itu Vitamin, vitamin C, AH, kemudian niacinamide gitu ya temen-temen Kalian baca aja Kalian cari tau dan kalian bisa dikasihkan di wajah kalian Semoga ini bisa membantu kalian semua Yang wajahnya kusam biar gak kusam lagi gitu ya temen-temen Selamat mencoba Semoga kalian suka sama video ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk di like Terus di komen, di subscribe Dan jangan lupa untuk di share video ini Sebaik banyak ya ke sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa untuk di pencet tombol loncengnya Supaya kalian semua gak ketinggalan Kalau misalnya aku upload video baru Oke bye bye See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh